Biasanya di hotel ini, kalau ngopi jarang pakai gula, tapi pakai sugar. Ngopi sambil menikmati pemandangan. Peranggu jangan lupa, set krip, jangan hanya krip-krip. Ini dia, kan kuruk, kupi, kupi hukum, jadi kupi ini hitam, biar tidak terkesan ada perimbangan, maka harus ada yang putih-putih, nah kita harus ngerokok, biar asapnya putih Pak. Asap, asap hitam jarang, jadi cukup kupilah yang hitam, jadi untuk memutihkan perasaan kita harus merokok. Assalamualaikum peranggu, sekarang kita ketemu lagi di kupi pagi, kita ke salah satu hotel, yang ada di koridor pariwisata Tanyung Pandan. Nama tempatnya Hotel Bahamas. Nah, di sebelahnya ada Hotel Lalucia, ini berada di wilayah desa Ayusaga. Nah, sekarang, di pagi hari kan, biasanya kan kita ngopi kan, kopi-kopi yang ada di sini ini, di hotel terutama, agak berbeda dengan warung kopi biasa. Tapi dipenuhi ciri khas katanya, sama dengan ciri khas motorja dulu. Ini lukisan-lukisan ini, lukisan karya seniman Belitung. Pak, ada acara katanya? Ada acara? Iya, di balung. Oh, di balung. Di, selewati desa. Oh, gitu ya, jalan-jalan dulu. Nah, ini Hotel Bahamas ini, di tengahnya punya ciri khas, dua pohon kelapa, adanya di dekat tepi pantai. Nah, biar di tepi pantai, tanaman hutan, seperti daun simpor, atau di linea suprotikosa, juga ditanam, menandakan kita berada di Belitung. Yuk, kita ke pantai. Nanti kita ngopi di sini. Sambil melihat pemandangan ke arah laut. Selamat menikmati. Ini kelotaan yang juga biasanya ditumbuh di hutan, tapi ini tidak jauh dari bibir pantai. Nah, kalau tanaman ini memang tanaman jenis yang tumbuh di daerah pantai namanya ambong-ambong. Nih. 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 Hanya krip krip.